Ah, tak lulus lagi, tegang, mengerikan, menakutkan, ah apa artinya aku diterima di perguruan tinggi, tapi tak lulus, tak memiliki ijazah SMA, padahal dianggap berprestasi sampai diterima di perguruan tinggi, bagaimana bisa? Ya, aku lulus dari ujian sekolah, tetapi tidak lulus dari ujian nasional, itu kelukesah dari banyak siswa yang kebingungan dengan sistem yang ada, tetapi yang dibuat adalah ujian nasional, untuk meningkatkan nilai dan membuat suatu standar di dalam hidup berbangsa, sehingga pendidikan di Indonesia memiliki standar nilai dalam ujian, Tetapi apa yang terjadi? Tak jelas di mana standar nilai itu berada, anak lulus tak lulus karena ujian, tapi anak yang tak lulus bisa diterima di perguruan tinggi Anebin ajaib, anak yang lulus ikut tes, malah tak terterima di perguruan tinggi, tak jelas apa standar, di mana standar, karena yang ada kebingungan dan kebingungan Yang tak lulus ujian sudah diterima di perguruan tinggi, karena dianggap berprestasi, dan ternyata memang memenuhi syarat menurut perguruan tinggi Tetapi yang lulus ujian, tak diterima di perguruan tinggi, karena tidak memenuhi syarat, standar nilai yang juga ada di sana Lalu standar siapa yang harus dikenakan? Ah, ini membingungkan, lebih membingungkan lagi, karena standar nilai dibuat tetapi tidak ada standarisasi di dalam buku pelajaran ataupun sistem pengajaran Apalagi kualitas para guru yang mengajarnya Ah, ini lucu sekali, ketika kita mau sebuah standar nilai atas hasil karya anak, tapi tidak mempunyai standar dalam mensuplai ajaran kepada anak Tak mempunyai standar yang sama dalam memfasilitasi anak ketika mereka belajar Lagi-lagi soal standar, patut untuk diperdebat Lagi-lagi soal standar, seringkali hanya dalam tutur kata ucap yang tak berwujud Ah, haruskah kita meneruskannya? Ayo kita belajar untuk punya standar Tapi sekedar hanya dalam kata atau hanya satu sisi saja Tapi semua bersama ada dalam standar yang sama Saya percaya kita bisa maju, siswa tak perlu berkeluh kesah Selamat menemukan, tak sekedar membuatnya Selamat memperbaiki gapai yang tertinggi Bersama saya, Big Man Sirait